Halo kabar Formula Friends, ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV Selain segmen MPV ataupun SUV yang memang rame di Indonesia Tentu kita gak bisa memilih city car Tapi city car ini rame, tapi pilihan terasa sepi ya Paling kalau gak Agia, Brio, Ayla, Ignis Nah beruntung kalian lagi nonton video ini Karena kami hari ini ingin merekomendasikan Salah satu city car yang asik yaitu Mitsubishi Mirage Karena memang lebih jarang di jalan Pasti lebih jarang orang yang tau gimana rasa berkendaranya Dan gimana sih konsumsi bahan bakarnya Oleh karena itu, hari ini kita akan mencari tau dengan cara test drive Sekarang kita pertama kita coba radius putar mobil ini tuh Ada truck lagi disamping, lagi menepi Ini sih kalau mobil city car kita gak perlu Wih, motor gak mau ngalah Nah tuh, kalau rame city car gitu ya Kita gak perlu takut Karena dimensinya kompak Jadi kita kalau ketemu jalan sempit atau memutar balik Kita gak bakal repot Buktinya terbukti udah Oke sekarang masuk ke pengujian kekedapan kabin Gimana sih kekedapan kabin dari Mitsubishi Mirage ini Apakah baik untuk sebuah mobil yang jarang? Pasti ini adalah salah satu hal yang jarang dibahas juga ya Sama orang-orang Kita langsung cari tau aja ini jalanan 4 jalur Jadi cukup rame ya kondisinya ya Aduh, ketahuan Aplikasinya bukan yang premium Kita coba ke samping terkecil Oh angkanya sebenernya gak beda jauh sama Brio yang kemarin nih di video kita yang belum lama ya Ya kurang lebih sama kayak Brio sih Angkanya aja sama Dan dari kita denger juga sama Cuman mungkin engine noise dari Mirage ini Lebih masuk ke dalam Tapi itu bukan sesuatu keluhan juga Karena bikin mobil ini jadi terasa fatu drive gitu Asik karena kayak Walaupun larinya gak kenceng-kenceng amat Tapi kayaknya asik aja gitu Tapi untuk kurang lebih Sama kayak Brio lah kekedapan kabinnya ya Jadi tidak ada yang perlu di komplain Nah untuk posisi berkendaranya Mobil ini sebenernya cukup ergonomis juga ya Untuk sebuah mobil kecil Posisi berkendarnya Sewajarnya city car Kursinya bisa naik turun Cuman naik turun gak enak yang diputer gitu loh Bukan yang ini loh Jadi berat Maju mundur senderan bisa Kalau setir ini kita cek dulu Oh ini ada nih Bisa tilt Tapi belum teleskopik Ya sewajarnya lah ya Untuk posisi sih enak-enak aja Ini Ya biasa saja sih Gak ada Console box Ya biasa aja Posisi nyetir Gak ada yang bisa dikeluhin Jok Standar lah empuknya Bentuknya Bentuk kursinya juga Oh iya Nah ini Tapi joknya ini Lebih enak daripada jok Brio Percaya gak percaya Karena Ini lebih tebel Lebih empuk Dan Apa ya Lebih manusiawi aja gitu Kalau Brio kan joknya tipis banget Jadi Kurang nyaman Kalau ini lebih nyaman Selebihnya sih Standar lah Masuk ke pengujian favorit kita Yaitu suspensi Kita pelan dulu aja Karena kayak mobil karakter keras Oke Masih amannya 20 ya Coba kita hajar Di 40 Di 40 Biasa aja sih Gak se Gak sekeras Brio kemana kita coba Yang Velcro udah di upgrade ke RS Kalau kita hajar lagi Oke 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 Gak terlalu buruk ternyata ya Walaupun keras Tapi Gak yang Gak Bukan yang terkeras Yang pernah Kita coba Jadi Gak Bukan yang keras Gak nyaman Jadi Masih Batas toleransi Masih nyaman-nyaman aja lah Untuk mobil Apalagi ini mobil tahun 2016 ya Kita test drive ini ya Masih terhitung oke lah Untuk mobil Tahun itu Dan Sekelas City Car ini Kerasnya bukan yang keras Yang gak nyaman Jadi masih Toleran Oke Sekarang Masuk ke pengujian Handling Kita tidak akan terlalu ekstrim Dengan mobil yang kecil ini Jadi kita langsung Coba saja Wah Agak limung ya Oh iya loh Agak limung loh Iya loh Limung loh Ternyata loh Pengendalian Direct Cuman Mobilnya limung Jadinya Kalau misalnya Kalian terlalu Ngebanting Agak limung ya Karakternya ya Beda sama Brio ya Brio yang lebih megang Lebih Keras gitu Jadi lebih enak Pengendaliannya Kalau ini Lebih Agak limung Pengendaliannya Jadi mungkin Tidak sebaik Brio Apalagi Brio Generasi 1 Tapi mungkin Memang itu karakter Dari Mitsubishi Mirage Ini ya Ya Lanjut aja Kita bahas ke performa Mesin Mitsubishi Mirage Dilengkapi dengan Mesin 1200cc Tiga silinder DOHC Mifex Dimana dari mesin ini Mobil kompak tersebut Mampu mengeluarkan Tenaga maksimal Hingga 77 PS Pada putaran 6000 RPM Dan torsi maksimal Hingga 102 Nm Pada putaran 4000 RPM Tenaga ini Disalurkan ke penggerak Roda depan Melalui transmisi Otomatis konvensional Nah karena tadi Sempet bingung Kenapa Suspensi Dibilang biasa aja Biasa handlingnya Agak limbung Jadi pengendalian Tidak sebaik Brio Keuntungan mobil ini Dimana gitu Karena kita juga jujur Baru pertama kali Coba mobil ini Dan ternyata Ada di performa mesinnya Khusususnya Konsumsi Bahan bakarnya Kita coba Ini dari showroom Sampai ke Rapan Ninda Sini ya Ya berapa kilo ya Jarak deket sih Tapi ketemu Tadi ketemu lampu merah Ketemu jalan Kita juga gak kenceng Kita dapet Konsumsi bahan bakar 6,6 liter Per 100 km Kalau di convert Ke kilometer per liter Itu berarti Kurang lebih 15 km per liter Untuk penggunaan Dalam kota Ini jelas Termasuk irit ya Atau mungkin bisa dibilang Salah satu yang paling irit Untuk pilihan city car Di tahun itu ya Tahun 2016 Dan emang Iya sih Karena dari tadi Pas kita test drive Disini tuh Indikator echo nya Lebih sering nyala Daripada gak nyala Jadi kayak walaupun Gue tarik Dia mati bentar Nanti nyala lagi Walaupun kita ngebut Kita ijek gas agak dalam Tetep nyala lagi dia Jadi mungkin emang Settingan pabriknya Bukan untuk Kenceng-kencengan Mobil ini Tapi memang Dimaksimalkan Konsumsi bahan bakarnya Walaupun ini Transmisinya AT konvensional Bukan CVT Jadi Iritnya sih Mantep mobil ini Cocok lah buat kalian Yang gak mau Jadi sahabat pertamina Iya gue hampir lupa Tadi kita bahas Keiritannya Kenapa kita bingung ya Padahal gue juga Kenapa bisa lupa Mitsubishi emang Udah ngasih mobil ini Injeksi yang Electronic control injection Dengan multi point injection Jadi tujuannya memang Dikonsentrasikan Untuk penghematan Bahan bakar Jadi kenapa tadi Walaupun transmisi AT konvensional Tapi konsumsi Bahan bakarnya Bisa bagus Karena memang Sudah dirancang Mitsubishi Sedemikian rupa Di mesinnya Oke Secara keseluruhan Mobil ini Pasti cocok buat kalian Yang lagi cari mobil Berukuran kompak Untuk dipakai sehari-hari Di perkotaan Mengingat rasa berkendara Yang jauh dari kata Membosankan Ditambah Konsumsi bahan bakarnya Yang super irit Bikin dompet kalian Gak cepet terkuras Soal masalah bensin Nah Belum lagi bicara Soal harganya Yang sudah Lebih terjangkau Dibandingkan Rival-rivalnya Membuat mobil ini Memiliki daya tarik Yang lebih lagi Apalagi buat kalian Yang memang Sedang mencari mobil Dengan budget yang Terbatas Nah Buat kalian yang tertarik Untuk Mengenal mobil ini Lebih lanjut Kalian bisa hubungi Instagram resmi kami Di Atformula underscore motor Atau bisa juga Ke Instagram sales kami Yang ada disini Nah buat kalian Teman-teman lainnya Yang pengen cari Mobil second berkualitas Lain yang ada Di Formula Motor Kalian bisa kunjungi Website kami Di www.movstripcast.com Atau juga Jangan lupa follow TikTok kami Di Atformula underscore motor Oke sekian dulu Untuk video hari ini Kami tentunya Masih punya banyak Konten menarik Dan educatif lainnya Yang akan kami Sajikan di channel Youtube kami Yaitu Formula Motor TV Jadi pastikan Kalian berikan Tombol jempol ke atas Bila kalian menyukai video ini Dukung kami Dan jangan lupa Bunyikan lonceng notifikasi Agar kalian tidak Ketinggalan update dari kami Pada akhirnya Gue Rainer pamit Undur diri dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax